Beralih ke sorotan lain, pola pemberian bantuan sosial kepada masyarakat melalui bantuan langsung tunai. Saudara, kemungkinan tidak akan lagi seperti pada periodis sebelumnya. Menteri Sosial, Tririsme hari ini berencana untuk menyeluruhkan bantuan lewat transfer ke rekening penerima atau diantar langsung via kantor pos. Untuk menjaga terjadinya penyeluruhan dana bantuan sosial ke masyarakat, Menteri Sosial, Tririsme hari ini berencana mengubah pola pemberian bantuan sosial ke masyarakat. Rencananya pemberian dana bantuan akan ditransfer ke rekening penerima atau diantar langsung via kantor pos. Pilihan penyeluruhan bantuan yang diantar langsung ke penerima oleh petugas kantor pos selain mencegah penghutan tak resmi, juga mencegah terjadi kerumunan warga di kantor pos seperti yang terjadi belakangan ini. Mungkin kita akan komunikasi dengan kantor pos, karena kalau kantor pos itu dari kantor pos langsung ya kayak surat gitu diantar. Itu yang pertama, tapi ke depan itu memang saya kondisikan. Jadi misalkan kalau nanti seperti Garut itu akan saya pandu misalkan kita treatment di situ, kalau perlu harga ya kita bukakan rekening seperti itu. Kalau perlu, tapi kan tidak bisa, ada yang tempatnya di pucuk gunung, ada yang tempatnya di, nah itu harus ada treatment-treatment khusus gitu. Tapi bahwa memang kita upayakan tidak cash. Ya tidak cash. Terima kasih. Terima kasih.